wah ini dia unit co-pro nya hello welcome back to my youtube channel terima kasih buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini oke kali ini saya akan mencoba unboxing salah satu paket yang saya terima pagi hari ini bang paket apa bang nah ini adalah paket gopro 6 black tapi second hand jadi ceritanya kan kita mau coba review barang dan kita juga lagi perlu gopro untuk take video akhirnya saya coba beli gopro 6 tapi yang second karena yang baru harganya masih sangat tinggi dan yang pasti belum punya uang untuk beli itu makanya saya coba beli yang gopro 6 second di Tokopedia nah saya akan coba unboxing bareng-bareng kalian kita lihat dapat apa aja sih gopro 6 second tahun 2020 dengan harga dua juta dua ratus eh maaf dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah kemarin udah sempet searching-searching antara gopro 4 atau 5 nah ternyata saya jatuh hati ke gopro 6 kita lihat isinya apa aja mari kita buka barang-barang jadi ini barang second ya bukan baru gopro second kita lihat apakah masih layak untuk kita miliki di tahun 2020 beli gopro second sebenarnya dengan harga Rp2.770.000 saya sudah bisa mendapatkan action cam yang baru dengan brand lain kayak Brica atau apapun mungkin dapat atau Xiaomi nah tapi kualitas saya rasa gopro tetap yang terbaik makanya saya mending beli yang second dan kita lihat apakah sesuai ekspektasi atau tidak kemudian kita lihat ya jadi nggak dapat kardusnya ya ini saya cuma unitnya aja sama beberapa pelengkelengkapan yang diberikan dari pihak owner yang awal seperti ini dia isinya karena second hand ya jadi saya nggak berharap banyak tapi ya semoga worth it ini pelindungnya terus ini berikutnya kita dapat apa lagi cover juga sama ini dapat Kingma ini charger ya external charger dari Kingma ini dapet kabel charge juga dari apa ini printnya sepertinya bukan dari GoPro ini dapat mounting-montingnya ya nggak perlu saya buka kan ini dapat mounting juga saya belum begitu tahu detail nama-namanya karena ini barang baru juga buat saya baterai nya baterai Kingma ada dua ya satu atas itu ini di alam sini bukanya nah seperti ini ya dua mereknya apa nih Tahwer nah ini GoPro nya ini udah kosong kita cek isinya bag ini menurut saya udah bagus ya jadi bubble wrap nya double di bagian luar udah dibubble wrap ini bagian dalam juga dibubble wrap lagi khusus di unit Cukuro nya biar lebih aman ya kan takutnya paketkan dilempar lempar sama nah karena terlalu banyaknya bubble wrap jadi yang tak lama nyemang bukanya ini ternyata dimasukin ke dalam tas kopro kecil jadi saya ternyata dimasukin ke dalam ternyata saya akan akan bukanya cepat ini dia ini ini Witex wah ini dia unit GoPro nya ini seperti ini layarnya masih mulus layarnya ini seperti ini layarnya ini lah penggunaan watcher namanya juga second bagian bawahnya seperti ini sampingnya ada on off nya ini ada GSS ini kayak cycle dari pihak seller nya itu memberikan garansi 2 bulan kalau ini barang second asalkan cycle ini tidak rusak atau ya tidak rusak nah ini on off nya seperti ini dia oke coba kita tes ya fitur nya masih nyala oh baterai nya di luar ya harus dimasukin baterai dulu ya masih kosong sorry kita pasang baterai salah satu baterai nya oke sudah 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 nyala tapi keterangannya tidak ada SD Card menu SD Card tapi untuk tombol nyalainya sebenarnya seperti ini ya ini untuk mulai rekam jadi kita coba nyalakan aja ini dia hasilnya kamera GoPro kita lihat fitur-fitur nya ini 1080p 60fps tipenya wide ini sudah unlock pindahnya macam-macam oke ini GoPro nya saya rasa fungsinya oke jadi tidak ada masalah oke terima kasih ini video saya buat kalian yang ingin membeli GoPro second di tahun 2020 nanti saya akan rekomendasikan tokonya dimana saya membelinya saya akan tulis di deskripsi jadi kalian bisa kunjungi langsung tokonya oke oke terima kasih sudah mengunjungi channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih